Timnas U-19 Indonesia dibuat kesulitan menembus taktik parkir bus Kamboja di laga kedua grup A-ASEAN KAP U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas U-19 Indonesia menggempur lini pertahanan Kamboja. Namun, serangan demi serangan yang dibangun oleh Garuda Nusantara bisa dimentahkan oleh pertahanan lawan. Sampai pada akhirnya, Timnas U-19 Indonesia berhasil meraih gol yang dibutuhkan pada menit ke-71. Gol tersebut berawal dari situasi tendangan penjuru yang diakhiri oleh tandukan Kadek Arel. Iqbal Gwijangi menutup kemenangan Timnas U-19 Indonesia malam itu dengan cara yang sama 4 menit sebelum waktu normal berakhir. Indra Syafri mengaku tetap mengapresiasi perjuangan para pemain pada laga tersebut. Indra Syafri mengaku anak asuhnya butuh kesabaran saat menghadapi tim yang menerapkan strategi parkir bus. Aliran bola cepat yang diinginkan untuk menembus barikade pertahanan lawan kurang bisa dipraktekan oleh para pemain Timnas U-19 Indonesia. Indra Syafri menyesalkan anak asuhnya banyak melakukan kesalahan passing pada babak pertama. Indra Syafri langsung melakukan perubahan untuk mengubah situasi. Pelatih 61 tahun tersebut ingin anak asuhnya bermain lebih direct ke kotak penalti. Dirinya bersyukur perubahan taktik tersebut berbuah hasil jadi 2 gol kemenangan untuk Timnas U-19 Indonesia.